Setelah lebih dari 20 jam lamanya, jalur penghubung dua kabupaten yang terputus akibat longsor di Desa Kelapa II, Kecamatan Andriapi, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, akhirnya bisa terbuka kembali. Satusan personil gabungan kepolisian dan TNI ikut membantu membersihkan material longsor. Setelah lebih dari 20 jam lamanya, dengan menurunkan alat berat untuk membersihkan material longsor, akhirnya akses jalan penghubung dua kabupaten terbuka kembali. Bahkan ratusan personil gabungan dari TNI dan kepolisian ikut membantu membersihkan sisa-sisa material. Sebelumnya ruas jalan sepanjang 50 meter dengan ketinggian 3 meter menutup akses jalan. Akibatnya ratusan kendaraan dari dua arah terjebak hingga 12 jam lebih. Kini kendaraan roda 4 ataupun truk sudah bisa melewati jalur tersebut. Namun tetap harus berhati-hati karena sekitar lokasi ditakutkan masih rawan akan terjadinya longsor susulan. Selain itu, pemerintah setempat juga menghibau pada warga sekitar agar terus waspada jika terjadi hujan ras. Wilayah ini sendiri diketahui sering terjadi bencana longsor. Dari Poliwali Mandar, Huser Sainal melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.